Geger seorang perwira polisi ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di rumahnya di Kulon Progo, Yogyakarta. Polisi berpangkat Inspektor 2 ini diduga mengakhiri hidup dengan senjata api. Suasana duka menyelimuti rumah Ibda BS, Kanit Samabta Polsek Giri Mulyo Kulon Progo di rumah duka di Kapanewon Giri Mulyo Kulon Progo, Yogyakarta. Kematian Ibda BS mengagetkan warga karena ditemukan luka tembak pada bagian kepala. Sementara dekat tubuh korban didapati senjata api. Diduga Ibda BS yang dikenal berjiwa sosial sengaja mengakhiri hidupnya. Saya hidupnya sekarang sendirian, nggak ada temennya gitu. Terus bilang, loh kok nggak ada temennya gimana Pak Bambang gimana? Pak Bambang katanya sudah meninggal dan bilang kalau pulangnya, istilahnya pakai alatnya sendiri gitu katanya. Setelah melakukan olah TKP, jenazah Ibda BS dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Bayangkara Polda DIY. Motif kematian bapak tiga anak belum diketahui. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan.